acara ini dipersembahkan oleh ini tempatan untuk opening kreaso dari kispora, jadi karena opening ya kita bersiapkan semaksimal mungkin hari ini memang luar biasa sibuknya anak-anak selain mengerjakan tugas sekolah tapi di sisi yang lain harus kita keluar persembahkan tugas sesuatu yang terbaik sehingga perlu juga butuh Baik, oke Bu Yati kan ini wakil kepala sekolah untuk bidang kesiswa, boleh tahu sebenarnya kegiatan siswa itu apa saja ketika ada di sekolah ini? Kegiatan siswa, untuk keseswaan ada kegiatan ekskul, itu banyak sekali ada marching band, kemudian tari, musik band, kemudian robotik, pusat, dan masih banyak lagi kemudian juga selain itu ada kegiatan kewirausahaan dan juga selain untuk meningkatkan kekabasan juga anak-anak dipersiapkan untuk menjadi seorang intervener sehingga nanti siap untuk terjun dalam hidup masyarakat rumah kalau untuk ekskul ya itu yang diwajibkan itu apa saja? untuk ekskul mereka memilih salah satu dan mereka memilih salah satu dan untuk kelas 10 itu pramuka wajib kemudian untuk kelas 11 itu pendidikan kewirausahaan nah kalau pramuka itu pasti kan banyak kegiatan ya di luar sekolah itu pasti ambil bagian juga nih dari SMA warga oh pasti untuk pramukanya iya kegiatan kegiatan mungkin di akhir pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu ada kema budaya yang nanti kita rencanakan setelah usai mukanya di Pramada oke, nah kalau kegiatan ini kan untuk kreaso tapi ini termasuk dalam materi juga nggak ya untuk pelajarannya kita pikirkan juga dari acuan buruk-buruk itu apa terus kemudian sekaligus kita mungkin ada suatu saat ada undangan keluar jadi anak-anak sudah siap itu melibatkan ratusan siswa ratusan siswa ini sudah di satu kelas masih banyak lagi sehingga mereka sudah hafal pada kegiatan pembelajaran tinggal nanti kolaborasi selain di ada nari juga kolaborasi dengan musik juga dan mungkin marching band juga jadi mereka betul-betul memang harus yang semangat harus disiplin, yang kawan untuk latihan kembali oh jadi kalau sebenarnya ada intrakurikulernya itu memang ada ya untuk bidang studi seni ya ini masuk seni budaya itu bukan memuatan lokal ya? bukan ya? pelajaran sendiri ya? ya mungkin dimasukkan maka memuatan lokal ini seperti yang saat ini ini prakteknya iya prakteknya termasuk juga untuk persiapan kreaso sekalian kalau kegiatan undangan-undangan dari kegiatan produksi juga kemarin beberapa waktu yang lalu kita ke karsoknya juga dalam rangka promosi untuk persiapan kegiatan eksplosisi di sana kalau untuk intrakurikulernya ibu? bisa dijelaskan kegiatan siswa? kegiatan siswa untuk intrakurikulernya ibu? dari tari juga kemudian musik perusahaan kemudian musik kemudian luar kaga nanti juga selain pendidikan di dalam kurikulum yang sudah ditetapkan juga pembinaan pengembangan bakat minat siswa kalau tadi dikatakan ada semacam kolaborasi dengan musik ini juga ada kalau ini kan aula ya ini untuk praktek berarti ada juga lab musik atau apa istilahnya? iya, iya, kita punya studio buku ini di lantai ini memang khusus ya persiapannya iya, persiapannya karena membuka acara iya, iya melibatkan kesikian kanya siswa kalau ini untuk guru pelajarannya siapa ini ibu? untuk guru pelajaran seni Pak Nanang iya, iya beliau yang bertanggung jawab ini iya, iya, iya iya, iya dan semangatnya iya, iya iya, asik juga ya ibu ya ketika intrakulikurel ada part pelajarannya tapi juga ada extrakuliklernya didukung gitu ya iya semakin mantap iya, iya iya, iya iya, iya, iya masih sudah siap untuk kriasa besok ya insya Allah dan memang sudah sudah karena keluar ada opening Bapak Wali dilihat Bapak Wali juga yang mempersembahkan siswa pria semangat oke nah ini kan kegiatan termasuk mata pelajaran iya iya tari ya kalau biasanya kalau kegiatan belajar mengajar di sekolah gimana kita anggih udah baik Pak Budi sekaligus ini bisa berbincang dengan Pak Budi ya iya 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 ini kan sudah tanya iya ekstrakurikuler kegiatan interakurikuler juga nah ini ingin tahu sebenarnya kalau kegiatan belajar mengajar ini berpodoman pada kurikulum apa ini iya untuk kelas 10 kelas 11 masih kurikulum lama kurikulum lama kira-kira ini penyelesaiannya bagaimana untuk kurikulum 2013 keperlangsungannya iya memang butuh penyelesaian tetapi ternyata memang kurikulum 2013 cukup luar biasa untuk membangun ya mempersiapkan anak-anak sekalian itu memang diarahkan di karakter ya jadi dia kesiapan mental kemudian juga secara banyak sekali karena kegiatan seperti ini ini mungkin di kurikulum sebelumnya belum begitu tergali tapi di 2013 semua bisa di eksplor baik itu kognitifnya mungkin